Intro Teman-teman tahun 2022 bangsa Indonesia itu merayakan hari guru nasional yang ke-77 Nah peringatan hari guru nasional ini bersama dengan hari ulang tahun persatuan guru republik Indonesia atau PGRI Yang jatuh pada tanggal 25 November di tahun ini 2022 Nah pada kesempatan Tribunews style episode ini Hakim bakal share ke kamu tentang sejarah adanya hari guru nasional di Indonesia yaitu 25 November Hakim sudah melansir dari tribunews.com jadi berdasarkan keputusan presiden nomor 78 tahun 1994 Hari lahir persatuan guru republik Indonesia atau PGRI ditetapkan pada 25 November sekaligus diperingati sebagai hari guru nasional Dikutip dari laman PGRI.or.id organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda Berdiri pada 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB Nah organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan juga penilik sekolah Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda mereka pada umumnya itu bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2 Tidak mudah bagi PGHB atau Persatuan Guru Hindia Belanda memperjuangkan nasib para anggotanya Yang memiliki pangkat status sosial dan juga latar belakang pendidikan yang berbeda-beda Nah sejalan dengan keadaan tersebut perkembangan berkembanglah pula ya sebuah organisasi guru baru Antara lain adalah Persatuan Guru Bantu atau PGB Persatuan Guru Desa atau PGD Persatuan Guru Ambats School atau PGAS Persatuan Guru Ambats School atau PGS Hogere Quick School Bond ya Namanya nama-nama Belanda ini ya Atau HKSB dan disamping organisasi guru yang bercorak keagamaan serta kebangsaan Ada pula organisasi lainnya seperti Kristelichke Onderswitch Veregening Itu adalah atau CUV Ya itu juga ada lagi Katolike Onderswitch Bond atau K.O.B Ada juga Verenejing Van Mulo Lerkrachten Dan ada Netherlands Indische Onderswitch Genoves Chap atau N.I.O.G Yang beranggotakan semua guru tanpa membedakan golongan agama Nah kesadaran kebangsaan yang semangat berjuang Dan sejak lama tumbuh Itu mendorong para guru-guru pribumi itu untuk memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda Akhirnya Kepala HIS yang dulu selalu dijabat oleh orang Belanda Itu satu persatu pindah ke tangan Indonesia Semangat perjuangan ini semakin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib Tapi juga tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda Tetapi memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak merdeka Pada tahun 1932 Nama Persatuan Guru Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda Karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda kala itu Sebaliknya kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru-guru dan semua bangsa di Indonesia Pada zaman pendudukan Jepang Segala organisasi itu dilarang ya Termasuk sekolah itu ditutup Persatuan Guru Indonesia atau PGI tidak dapat lagi melakukan aktivitasnya Semangat proklamasi pada 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaran Kongres Guru Indonesia Pada tanggal 24 hingga 25 November 1945 di Surakarta atau Solo, Jawa Tengah Nah melalui Kongres ini segala organisasi dan kelompok guru Yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik dan juga agama, suku, ras itu sepakat untuk dihapuskan Mereka adalah guru-guru aktif, pengajar, pensiun guru yang aktif juga berjuang Dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk Mereka bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia Dan di dalam Kongres inilah pada 25 November 1945 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia atau BGRE didirikan Dengan semangat yang sangat pekik banget ya Namanya Merdeka yang bertalu-talu di tengah bau mesin pengeboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta Mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tiga tujuan Yang tujuan pertama adalah mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia Tujuan kedua adalah mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran Sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan Dan yang ketiga adalah membela hak dan nasib buruh pada umumnya, guru pada khususnya Nah sejak Kongres Indonesia itu Semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia Jiwa pengabdian, jiwa tekad perjuangan dan semangat persatuan Dan kesatuan PGRI yang dimiliki secara historis itu terus dipupuk Dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia Dalam merona dan dinamika politik yang sangat dinamis PGRI tetap setia dengan pengabdiannya sebagai organisasi perjuangan Organisasi profesi dan organisasi ketanaga kerjaan yang bersifat unitaristik dan independen Untuk itulah sebagai penghormatan kepada guru pemerintah Republik Indonesia Dengan keputusan nomor presiden, keputusan presiden nomor 78 tahun 1994 Menetapkan hari lahir Persatuan Guru Republik Indonesia Tanggal 25 November sebagai hari guru nasional dan diperingati setiap tahunnya Itu tadi sejarah hari guru nasional pada 25 November atau PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia Yang sudah kita peringati kemarin 25 November Dan semoga bisa menambah wawasan kita bersama Thank you for the time Dan kita bakal sambung lagi di Tribun New Style berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.